Memiliki kecepatan yang luar biasa, dengan 29 rekor yang dikantonginya dan pernah dibawa kabur oleh pembelot Soviet ke Jepang. Inilah Mikoyan MiG-25. Mikoyan MiG-25 yang disebut Foxbat oleh NATO, dibuat untuk menghadapi ancaman pesawat pengebom supersonik Amerika yang mampu menembus pertahanan anti udara. Pesawat tempur pencegat yang dimiliki oleh Uni Soviet pada saat itu, tidak mampu melawan pesawat musuh secara efektif dalam hal kecepatan dan karakteristik kinerja ketinggian. Pesawat tempur MiG-21 dan Su-15 yang saat itu beroperasi, sama sekali tidak sebanding dengan pesawat pembom strategis Valkyrie XB-70 atau pesawat pengintai Lockheed SR-71. Para perancang MiG-25 sukses meningkatkan kecepatan pesawat hingga 3.000 km per jam dan mencapai batas ketinggian 23.000 meter. Dengan spesifikasi tersebut, karakteristik MiG-25 sebanding dengan Valkyrie. Namun MiG-25 dan Valkyrie tidak pernah berhadapan satu sama lain. Pada masa Perang Dingin, keberadaan MiG-25 Foxbat menjadi sumber kehebohan di pihak barat. Karena informasi tentang kemampuannya itulah, Amerika Serikat merancang pesawat tempur F-15 Eagle. Namun ternyata informasi itu berlebihan. Ketika sebuah MiG-25 yang berhasil dibawa kabur oleh pembelot dari Uni Soviet dan mendarat di Jepang pada akhir tahun 1970-an itu dibedah, teknologinya ternyata tidaklah sehebat yang diinformasikan. MiG-25 kemudian dilanjutkan dan disempurnakan menjadi MiG-31. Selama Perang Dingin, Pasukan Pertahanan Udara Soviet harus dibuat was-was oleh pesawat pengintai Amerika dan pembom strategis yang membawa bom nuklir. Pada tahun 1958, persyaratan dikeluarkan oleh Soviet untuk pesawat pencegat yang memiliki kecepatan 3.000 km per jam dengan ketinggian hingga 27.000 meter. Pekerjaan pada pencegat baru yang nantinya menjadi MiG-25 itu dimulai pada pertengahan 1959. Biru desain Mikoyan mempelajari beberapa desain untuk mendapatkan pesawat yang diinginkan. Awalnya, MiG-25 akan dipokali dengan konfigurasi sayap penyapu variable dengan tambahan kru kedua untuk navigator. Meskipun sayap geometri variable akan meningkatkan kemampuan manuver pesawat pada kecepatan subsonik, tapi efek negatifnya akan mengurangi kapasitas tangki bahan bakar. Karena pesawat pengintai akan beroperasi dengan kecepatan dan ketinggian tinggi, gagasan itu segera dibatalkan. Prototipe pertama MiG-25 merupakan sebuah varian pesawat intai yang disebut sebagai Y-155R-1 dan melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 6 Maret 1964. Penerbangan pertama dari prototipe varian interceptor yaitu Y-155B-1 kemudian berlangsung pada tanggal 9 September 1964. Pengembangan MiG-25 dan program uji cobanya memang dilakukan secara sangat rahasia. Pesawat ini pun pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tanggal 9 Juli 1967 pada perayaan Hari Angkatan Udara. Pada tahun 1969, MiG-25 masuk dalam jalur produksi, di mana dalam seri produksi dari dua varian awal diberi nama MiG-25B untuk pesawat interceptor dan MiG-25R untuk pesawat intai. MiG-25R varian intai mulai dioperasikan oleh Angkatan Udara Soviet segera setelah dimulainya produksi, tetapi MiG-25B varian interceptor baru mulai beroperasi dengan Pasukan Pertahanan Udara Soviet pada tahun 1972. Karena panas yang timbul dalam penerbangan, Birodesen Mikoyan kesulitan memilih bahan apa yang akan digunakan. Dalam kecepatan di atas Mach 2,5, struktur pesawat akan memanas secara signifikan hingga suhu mencapai 300-400 derajat Celcius. Akibatnya, tidak mungkin badan MiG-25 dibuat menggunakan bahan-bahan biasa. Salah satu belian bahan untuk badan pesawat ialah Titanium, yang merupakan bahan yang digunakan oleh Amerika. Namun Titanium harganya sangat mahal dan sulit untuk dikerjakan, sehingga para insinyur Soviet memilih menggunakan bahan lain dengan harga yang lebih terjangkau. Ketika dalam pembangunan MiG-25, analisis intelijen barat memberikan informasi yang tidak akurat saat itu, sehingga menyebabkan mereka beranggapan bahwa MiG-25 adalah pesawat tempur udara yang gesit dari para pencegat. Sebagai tanggapan itu, Amerika Serikat memulai program baru yang menghasilkan McDonnell Douglas F-15 Eagle. Sebaliknya, NATO memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan MiG-25. Pada tanggal 6 September 1976, ketika seorang pilot pasukan pertahanan udara Soviet, Lieutenant Victor Palenco, memilot dan mendaratkan MiG-25P di Bandara Hakotake di Jepang. Terlepas dari protes Soviet, Jepang akhirnya mengundang Angkatan Udara Amerika untuk menyelidiki pesawat tersebut. Dan setelah 67 hari, pesawat itu lalu dikembalikan ke Soviet dengan kondisi yang sudah tidak utuh. Sebagai hasil dari pengkhianatan Palenco, Soviet melakukan pengembangan yang dimulai pada tahun 1978. Hasilnya adalah MiG-25PD dengan radar RP-25 Sapir baru, sistem pencari dan pemandu inframerah atau IRST, dan mesin yang lebih kuat. Sekitar 370 MiG-25PS diupgrade menjadi standar MiG-25PDS. Sebelum memasuki masa operasional, 4 MiG-25R beroperasi sementara untuk Angkatan Udara Mesir pada tahun 1971 secara rahasia yang diberi kode sebagai X-500. Pada tahun 1973, sebuah MiG-25 milik Mesir mencapai kecepatan MAX 3,2 ketika dikejar oleh F-4 Israel. Angkatan Udara Israel tidak mungkin mengejar mereka walaupun intelijen Israel sudah tahu jadwal penerbangan di atas wilayah udaranya. MiG-25R Mesir kemudian dikembalikan ke Soviet pada tahun 1972, lalu dikirim kembali ke Mesir pada bulan Oktober 1973 setelah Perang Yom Kippur, dan tetap di Mesir hingga tahun 1974. Angkatan Udara Israel saat itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan MiG-25 sampai kehadiran F-15 Eagle. Pada tanggal 23 Desember 2002, sebuah MiG-25 milik Irak menembak jatuh sebuah drone MG-1 Predator milik Angkatan Udara Amerika yang melakukan pengintaian bersenjata di Irak. Ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah sebuah pesawat tak berawak terlibat dalam pertempuran. Sebenarnya, Predator telah dipersenjatai dengan misil udara-keudara AIM-92 Stinger dan digunakan untuk menyerang pesawat tempur Irak. Namun dalam kejadian ini, Stinger yang ditembakkan oleh Predator meleset, sedangkan misil yang ditembakkan oleh MiG-25 tepat mengenai sasaran. MiG-25 adalah jatempur yang memegang 29 rekor dunia. Di antara rekor tersebut, terdapat satu yang unik dan belum terkalahkan, bahkan hingga saat ini, yaitu rekor ketinggian yang dapat dicapai untuk pesawat yang menggunakan mesin jet. Dimana pada tanggal 21 Agustus 1977, pilot uji coba menerbangkan MiG-25 hingga ketinggian 37.650 meter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!